Al-Fatihah Dan kaum-kaum terdahulu Yang mereka membangkang akan ajakan nabi-nabinya Membangkang akan perintah Allah Yang kemudian Allah pun hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya Diratakan dengan bumi Itu semestinya menjadi sebuah pelajaran bagi kita Allah maha kuasa untuk menghancurkan bangsa yang sekuat apapun Terutama bangsa Bani Israel Bangsa Bani Israel termasuk bangsa Yang memiliki peradaban yang tinggi Mempunyai kekuatan yang full Tetapi dia membangkang akan nabi-nabinya Dan kaum Bani Israel Banyak diantara mereka yang menghabisi nabi-nabi dan rasulnya Tidak percaya akan dakwah-dakwahnya Allah hancurkan mereka Mereka sangat sombong Orang-orang Bani Israel ini sangat ramat sombong Saking sombongnya Sampai mereka kemudian membunuh nabi-nabi dan rasul yang Allah utus untuk mereka Nah Kaum Bani Israel Ini sering sekali Allah ceritakan dalam Al-Quran Allah memberikan bencana yang begitu dahsyat dan besar Tapi tidak kemudian kaum Bani Israel ini Menjadi taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi yang Allah janjikan pasti terjadi Bahwa kaum Bani Israel Pasti akan ada akhirnya Pasti akan ada masa hancurnya Diceritakan bahwa Di tengah-tengah komunitas bangsa Bani Israel ini Hiduplah seorang yang kaya raya Bernama Daniel Dia sudah kaya Soleh Termasuknya orang yang suka membaca kitab Taurat Mengikut agama Nabi Musa Dia suka dan rajin membaca kitab Taurat Satu saat dia membaca kitab Taurat Dia terkejut dan kaget Di dalam Taurat yang dia baca Dia menemukan satu keterangan Bahwa bangsa Bani Israel Bangsanya Komunitasnya Kaumnya Akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah membaca selesai Kemudian Daniel ini Dia bermohon kepada Allah Ya Allah Sesungguhnya engkau maha menentukan Nasib kami Kaum Bani Israel akan dihancurkan Ya Allah Baitul Maqdis akan diruntuhkan Ya Allah Nah kemudian Dia bertanya siapa Ya Allah Orang yang akan memimpin Penghancuran tadi Siapa orangnya yang akan menghancurkan Bangsa Bani Israel Dan Baitul Maqdis ini Jadi setelah dia membaca Taurat Dia bertanya kepada Allah Nah setelah membaca itu Dia tidur Dalam tidurnya Daniel ini Orang yang kaya raya di kalangan Bani Israel ini Dia bermimpi Allah memberikan jawaban Bahwa Bani Israel Akan diserang Satu saat nantinya Akan tiba satu zaman Satu waktu Dimana bangsa Bani Israel Akan diserbu Akan diserang Dengan pasukan yang gagah berani Sebagaimana yang Allah firmankan Dalam Al-Israh Ayat 5 Fa'idha ja'a wa'du'ulahuma Basna'alikum ibadah lana Uli basim sadidin Fajasuhilaladdiyar Wa kena'adamufa'ulah Bahwa Apabila Allah sudah memberikan hukuman Kepada bangsa Bani Israel Basna'alikum ibadah lana Kami akan bangkitkan kepada mereka Hamba-hamba kami yang kuat Akan kami datangkan kepada mereka Bangsa Bani Israel Hamba-hambaku yang kuat Ibadah lana Dari hamba-hamba Ke uli basim sadidin Fajasuhilaladdiar Yang mereka akan menguasai Kampung Bani Israel Dan mereka meraja lelak Wa kena'adamufa'ulah Dan satu saat nanti Ketetapan Allah Pasti akan terjadi Dalam mimpinya ini Daniel Diberikan tahu oleh Allah Wahai Kau Bani Israel Satu saat nanti Kau akan diserang Akan dihancurkan Baitul Maqdis akan diruntuhkan Dengan satu pasukan yang kuat Yang dipimpin oleh seorang anak yatim Bernama Nebukadnezar Setelah dia terbangun dari tidurnya Daniel ini langsung berpikir Allah memberikan jawaban Bahwa Bani Israel ini akan diserang Akan digempur habis-habisan Akan diruntuhkan Baitul Maqdis ini Oleh pasukan yang kuat Yang dipimpin oleh anak yatim Bernama Nebukadnezar Aku harus cari tahu Anak yatim ini Akhirnya ketika dia bangun tidur Dia membawa perbekalan Membawa harta-harta benda yang banyak Uang yang banyak Dia berkelana Berkelana Sampailah dia ke negeri Babylonia Sampai di negeri Babylonia Dia bertemu dengan seorang raja Bernama Sanharib Sanharib ini raja yang waktu itu Jadi penguasan kota Babylonia Daniel kemudian masuk ke kota itu Dia minta izin kepada raja Sanharib Wahai Tuhan Raja Saya datang Dari Tempat yang jauh Datang kesini Mau mencari Anak-anak yatim Mau apa Saya ingin Mengumpulkan Anak yatim Anak yatim yang ada di kota Babylonia ini Saya ingin memberikan Mereka santunan Oh boleh Diizinkan oleh Sanharib Kemudian Daniel ini Mengumpulkan ya Bersama pengawal-pengawalnya Dikerahkan ya Anak buahnya Ajudannya Ajudannya orang-orang kaya Dikumpulkan ya Orang-orang Anak yatim Sekota Babylonia Liatnya ingin mencari Mungkin diantara anak yatim yang ada Ada diantara mereka yang bernama Nebuchadnezzar Saya ingin tahu Kumpulkan Ratusan anak yatim disitu Makan bersama Diberikan hadiah Tapi ditanya satu persatu Tidak ada diantara mereka yang bernama Nebuchadnezzar Ini kemana nih Kita gak menemukan Nebuchadnezzar Coba cari Barangkali ada yang tertinggal Dicari lagi oleh pengawalnya Kemudian ketika dicari Memang ketemu Ada di samping jalan Ada anak kecil sedang Tertidur Tikarnya pun kotor Bajunya lusuh Rupanya dia seperti anak lagi sakit Dia sedang tiduran di pinggir jalan Ini ada anak kecil siapa ini Kata pengawal Daniel ini Dibangunkan Nak bangun Kau disini sendirian Iya Tuhan Kau siapa Namamu siapa nak Namaku Nebuchadnezzar Tuhan Nebuchadnezzar Betul Dalam hati Ini anak yang dicari Tuhan Daniel ini Nak kau sama siapa Aku sendirian Tuhan Kau lagi ngapain disini Aku sedang Bekerja Tuhan Mencari uang Kau masih punya orang tua Masih Tuhan Bapakmu Bukan Ibumu Iya Tapi ibuku di rumah Dia juga lagi sakit Tuhan Saya tiap hari disini mencari Sepercik uang Rezeki Untuk bisa menghidupi ibu saya Kau ini bukan Nebuchadnezzar Betul Tuhan Ikut saya yuk Kemana Tuhan Ayo ikut Ada orang yang sedang mencari Ada orang yang sedang mencari Anak-anak yatim Sekota Babylonia Kau termasuk diantaranya Ikut saya Baik Tuhan Di bawah anak kecil ini Nebuchadnezzar ini Masih anak-anak Tuhan Daniel Kenapa Ini anak yang anda cari Nebuchadnezzar Betul Tuhan Nebuchadnezzar Kau nemu dimana Tadi waktu saya mencari Ada saya menemukan Ada anak ini Sedang tidur di pinggir jalan Saya tanya Namanya Nebuchadnezzar Kata Daniel ini Wai anakku Kau betul Nebuchadnezzar Betul Tuhan Kau anak yatim Betul Tuhan Kau masih punya saudara Masih Tuhan Siapa Ibu Dimana ibumu Di rumah Tuhan Ayo ikut Kemudian si Daniel ini Bersama kawanannya Membawa Nebuchadnezzar Diajak bertemu dengan ibunya Ketemu dengan ibunya Ini ibu kamu Betul Tuhan Ini ibu saja Sedang sakit Ada apa Tuhan Nebuchadnezzar Ya Tuhan Saya punya hadiah Apa Tuhan Ini uang buat kamu 20 ribu dirham Ini baju yang bagus Buat kamu Ini emas Intan perlian Buat kamu Dan ini uang Kau belikan Makan untuk ibu kamu Diberikan semua itu Ini gue Nebuchadnezzar Anak kecil Diberikan uang 20 dirham Wah Senang buat Luang biasa Nebuchadnezzar Kira-kira menurut kamu Saya orang baik bukan Anda orang baik Tuhan Betul Betul Tuhan Emang kenapa Tuhan Begini Seandainya Kelak Engkau dijadikan Sebagai seorang raja Kau menjadi Panglima besar Dan kau menyerang Kaum Bani Israel Kau meruntuhkan Baitul Maqdis Kau menggempur Kampung Bani Israel Kira-kira Ketika aku Ada di sana Aku akan Dibunuh kamu juga Kata Nebuchadnezzar Tuhan Jangan ngeledek saya Bukan ngeledek Saya mau nanya Seandainya kamu Jadi Panglima besar Jadi pemimpin besar Kau menyerbu Kampung Bani Israel Kau menghancurkan Orang-orang Bani Israel Nah kira-kira Kalau aku ada Di antara mereka Aku akan Termasuk yang Kau bunuh Bukan Ya tidak Tuhan Kenapa Anda telah Berbuat baik Dengan saya Anda sudah Berbuat baik Dengan ibu saya Jadi Kalau kau Menggempur mereka Ada aku Kau akan Membiarkan aku Hidup Betul Tuhan Aku akan Melamatkanmu Aku akan Memberikan Jaminan Keselamatan Caranya bagaimana Bagaimana kau Seandainya kau Sudah lupa Kepadaku Sudah lupa Denganku Kau tetap Membunuhku Bagaimana Ya akan Aku ingat-ingat Tuhan Makanya Anda Harus punya Pertanda Harus punya Tanda bahwa Anda Tuhan Danil yang Sudah berbuat Baik dengan saya Emangnya Kenapa Tuhan Enggak Aku hanya Dengar berita Bahwa Kelak Engkau Akan dijadikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Pemimpin Besar Yang akan Menghabisi Menghancurkan Kesombongan Kaum Bani Israel Akan Meruntukkan Baitul Maqdis Aku khawatir Ketika Engkau Menyerang Aku Kelompok Disana Ada aku Dan aku Kau bunuh Tidak Tuhan Kalau begitu Nebukanezar Boleh enggak Apa Tuhan Bikinkan Surat Untukku Surat Iya Surat Jaminan Keselamatanku Dia Lihat ke ibunya Melirik ke ibunya Kata ibunya Sudah Buatkan Sajalah Dibuatkan Surat Semacam Jaminan Keselamatan Dibuat Ditulis Bahwa Tuhan Daniel Orang yang Akan diselamatkan Ketika penyerangan Terjadi Nah Nanti surat ini Kalau hilang Kalau robek Bagaimana Ya Tuhan Ikatkan Dengan Sebuah tongkat Tuhan Anda mencari Tongkat Kemudian Surat Ini Anda Ikat Di tongkat Itu Ketika Kelak Aku Menyerbu Pasukannya Atau Kampung Bani Israel Dan di Antara mereka Ada dirimu Dan keluargamu Tunjukkan Tongkat Dan surat Itu Aku Pasti Kemalamatkan Baik Akhirnya pulang Dan seluruh Pengawal-pengawalnya Ke kota Kampung Babylonia Kemudian Memang Yang diprediksi Adalah benar Bahwa Kebiadapan Bani Israel Semakin menjadi Jadi Yang Allah Sampaikannya Bahwa Bani Israel Orang-orang Yang sombong Kaum Yang sombong Kaum Yang Congkak Kaum Yang takabut Memang terjadi Apa adanya Mereka Sangat luar biasa Jahatnya Bahkan Kitab Taurat Sudah Mereka Rubah-rubah Isinya Dengan Selera Mereka Mereka Sudah Jauh Dari Agama Sudah Jauh Dari Tuntunan Agama Yahudi Yang Diajarkan Nabi Musa Mereka Jauh Dari Allah Dan Mereka Sudah Melampiaskan Berbagai Nafsud Dunawinya Mereka Berfoya Dan Lupa Akan Menyembah Kepada Allah Ini Kaum Bani Israel Tempat Tempat Ibadah Yang Mestinya Mereka Muliakan Mereka Malah Banyak Dipakai Tempat Tempat Bermaksiat Minuman Keras Sudah Menjadi Minuman Kebanggaan Intinya Bahwa Kaum Bani Israel Ketika itu Sudah Hancur Moralnya Nah Kemudian Allah Mengirimkan Kepada Mereka Mengutus Seorang Nabi Seorang Rasul Bernama Nabi Yeremia Bin Hilka Nabi Yeremia Memang Seorang Nabi Rasul Yang Mungkin Di Telinga Kita Agak Kurang Familiar Kurang Akrab Karena Bukan Termasuk 25 Nabi Rasul Yang Wajib Kita Iman Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengutus Seorang Nabi Seorang Rasul Yeremia Alihissala Untuk Memperingatkan Kaum Bani Israel Yang sudah Hancur Moralnya Satu Hari Yeremia Naik Di Kubah Baitul Magdis Disitu Banyak Berkumpul Orang Bani Israel Da'awalah Ini Nabi Allah Yeremia Alihissala Wahai Tuan Tuan Kaum Bani Israel Aku Adalah Rasul Yang Dihutus Untuk Kalian Untuk Memperingatkan Kalian Bertawpatlah Kalian Kepada Allah Tindakan Kalian Sudah Melampaui Batas Kitab Suci Taurat Sudah Rubah Dan Kalian Sudah Hidup Semua Kalian Sendiri Kalian Sudah Jauh Dari Allah Sudah Jauh Dari Tuntunan Kitab Taurat Sudah Tidak Mau Beribadah Kepada Allah Bertawpatlah Kalian Semua Sebelum Allah Menghukum Kalian Kalau Tidak Bertawpat Kepada Allah Esok Lusap Pasti Akan Turun Azab Kepada Kalian Ini Kata Nabi Yeremia Apa Reaksi Kompan Israel Hai Yeremia Kau Bicara Apa Azab 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 Mana Mungkin Kami Akan Dihazab Oleh Allah Kata Mereka Kompan Israel Kami Kau Yang Beriman Kepada Allah Kami Kau Yang Beriman Kepada Kenabian Nabi Musa Kami Mengamalkan Kitab Taurat Kami Orang Yang Beriman Dan Taat Kepada Allah Mana Mungkin Allah Menghukum Kami Kata Yeremia Kalian Dusta Kalian Bilang Taat Kepada Mana Kitab Taurat 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 Tempat Ibadah Yang Harus Disujikan Kalian Jadikan Sebagai Tempat Bermaksiat Kalian Sudah Lupa Kepada Allah Sudah Hidupnya Semua Kalian Sendiri Taat Dari Mana Topat Kepada Allah Kalau Tidak Allah Akan Menurunkan Azab Kepada Kalian Kamu Itu Ngomong Apa Kamu Bo Kamu Dusta Allah Akan Menghukum Kami Sanya Kami Sudah Melampu Batas Kami Sudah Berbuat Maksia Dan Dosa Kami Taat Kok Taat Dari Mana Kalian Sudah Merubah Kitab Taurat Itu Taat Kalian Meninggalkan Allah Itu Taat Kalian Tiap Hari Bermabuk Mabukan Itu Ketaatan Ingat Bahwa Allah Akan Murka Kepada Orang Yang Sudah Mendustai Rasul Rasul Pertobalah Kepada Allah Wahai Orang Bani Israel Ini Rupanya Malam Kesel Juga Ini Yeremia Banyak Ngomong Tangkap Saja Tangkap Dia Ditangkap Nabi Yeremia Ini Kemudian Dijebloskan Kedalam Penjara Ditahan Dan Dijebloskan Kedalam Penjara Akhirnya Akhirnya Di Antara Kompan Israel Sudah Lagi Tidak Ada Yang Menyeru Kepada Kebaikan Nabi Mereka Yang Sudah Menasihati Mereka Ditangkap Sehingga Mereka Lebih Bebas Mereka Semakin Meraja Lela Mereka Semakin Membabi Buta Kejahatan Semakin Luar Biasa Dan Mereka Seperti Binatang Hidupnya Bebas Tanpa Aturan Tadi Allah Akhirnya Mimpi Yang Dialami Oleh Daniel Bahwa Akan Terjadi Penyerangan Penghancuran Kaum Baneso Terjadi Nebukad Nezar Yang Semula Dari Kecil Menjadi Remaja Beliau Kemudian Mendaftarkan Diri Menjadi Pengawal Pengawal Dari Raja Sanheri Bekerjalah Kemudian Nebukad Nezar Di Istana Sanherib Ini Sebagai Pesuro Sebagai Bubut Rabat Rumput Sebagai Pembersih Lantai Istana Intinya Bahwa Nebukad Nezar Ini Bekerja Sebagai Anak Buah Dari Raja Sanherib Ini Di Kota Babylonian Nah Semakin Besar Semakin Dewasa Nebukad Nezar Semakin Cerdas Semakin Pintar Cerdas Bahkan Dia Semakin Dewas Semakin Matang Berfikirnya Bahkan Raja Sanherib Ini Sering Sekali Meminta Pendapat Kepada Nebukad Nezar Tentang Bagaimana Mengatur Istananya Nebukad Nezar Dengan Kecerdasannya Memberikan Banyak Ide Ide Gagasan Gagasan Kepada Raja Sanherib Ini Sampai Kemana Raja Sanherib Ini Pergi Nebukad Nezar Pasti Diajak Disamping Dia Sebagai Ajudan Raja Dia Juga Panglima Besar Dia Memiliki Pasukan Yang Begitu Kuat Seperti Yang Al-Sampaikan Ibadah Lana Dari Hamba Hamba Allah Yang Kuat Nah Ketika Mendengar Bahwa Di Satu Kota Di Baitul Maqdis Itu Banyak Penyelewengan Penyelewengan Kaum Bani Israel Semakin Membabi Buta Mereka Semakin Seperti Hewan Lepas Dari Hukum Allah Mereka Begitu Jahat Mereka Begitu Buasnya Kejahatan Begitu Merajal Di Kota Baitul Maqdis Palestina Kalau Sekarang Akhirnya Atas Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Atas Rekomenasi Dari Rajasana Harim Untuk Menaklukkan Baitul Maqdis Palestina Yang Waktu Itu Sudah Dihuni Oleh Kau Bani Israel Yang Bermoral Rusak Berakhlak Bejat Sehingga Ini Berditaklukan Agar Mereka Kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu Hari Kemudian Lebukat Nezar Membawa Pasukan Yang Begitu Kuat Atas Perintah Dari Arjasana Herif Pasukan Yang Begitu Kuat Gagah Berani Dengan Senjata Yang Lengkap Datang Dan Menggempur Kampung Bani Israel Kampung Baitul Maqdis Di Palestina Digempur Habis Ada Yang Dibunuh Ada Yang Ditangkap Ada Yang Ditahan Nah Ternyata Daniel Yang Dulu Minta Keamanan Dan Keselamatan Sudah Meninggal Dunia Tinggal Keluarganya Nah Ketika Menyerang Di Kampung Bani Israel Nebukad Nezar Mencari Dulu Ada Orang Bernama Daniel Dan Keluarganya Jangan Sampai Saya Bunuh Mereka Dicari Tapi Sudah Meninggal Dunia Rupanya Hanya Keluarganya Makanya Keluarga Daniel Kemudian Diamankan Dievakuasi Disamping Itu Semua Di Babat Habis Orang Bani Israel Diruntuhkan Petul Maqdis Nah Termasuk Yang Diserbu Adalah Nabi Yeremia Yang Ditahan Oleh Kampung Bani Israel Tapi Gak Sampai Dibunuh Tapi Diklandang Dikumpulkan Sebagai Seorang Tawanan Baetul Makti Dihancurkan Runtuh Rata Dengan Tanah Sebagian Yeremia, iya Dipanggilah Nabi Yeremia ini Di bawah dia dapat Nebukadnezar Wahai Nabi Allah Yeremia Kenapa engkau ada di dalamnya? Kenapa engkau ada di tengah-tengah kaum banding Israel? Kau tertawan pula, kenapa kau? Sebelum engkau datang, wahai Nebukadnezar Iya, saya sudah memperingatkan kepada kaum banding Israel ini Bahwa mereka taubatlah kepada Allah Sembahlah Allah Murnikan nezatnya Laksanakan perintah hukum yang ada di kitab Taurat Tapi mereka membangkang Oh begitu, iya Aku berdakwah untuk mereka sebelum engkau menyerang Dan aku memperingatkan bahwa nanti kaum banding Israel Kaum kampung banding Israel akan diserang oleh pasukan yang besar Yang akan dipimpin oleh dirimu, wahai Nebukadnezar Kau tahu dari mana? Dari kitab Taurat Kitab Taurat, iya Akhirnya, ini tawanan yang begitu banyak Diceramain sama Nebukadnezar Wahai kaum banding Israel Keterlaluan kalian itu Ini nabi kalian loh, Yeremia Utusan Allah Nabi Allah Rasulullah Yang memberikan kalian ilmu Memberikan kalian peringatan agar beriman kepada Allah Kenapa kalian tidak mengikuti seruan Nabi Allah Yeremia ini? Diomelin dulu sama Nebukadnezar Bawa mereka Akhirnya Seluruh pasukan Orang-orang banding Israel ditahan oleh Nebukadnezar Dibawa digiring ke kota Babylonia Kemudian Nebukadnezar bilang ke Nabi Yeremia Wahai Tuhan Yeremia Nabi Allah Sebaiknya Tuhan ikut saya Ke kota Babylonia Anda Akan saya jamin keselamatannya Anda pasti akan selamat di samping saya Kata Yeremia Wahai Nebukadnezar Ketahuilah Yang memberikan keselamatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan Tuhan Jadi Saya akan tetap di Baitul Maqdis ini Silakan Tuhan lah Bawa semua orang-orang banding Israel Ke kota Babylonia Baiklah kalau begitu Dibawa Tahanan-tahanan Dari kaum banding Israel Yang membangkang ini Dibawa oleh Nebukadnezar Ke kota Babylonia Ada pun Di Baitul Maqdis ini Kampung Baitul Maqdis ini Atau Palestina ya nantinya Nabi Yeremia Tetap bertahan di sana Dia bertobat kepada Allah Dia menyesali Ya Allah Kenapa Semuanya terjadi Kaum banding Israel Begitu kerasnya Aku dakwai mereka Enggak mau dakwah Sehingga Engkau hancurkan Kampung Bani Israel ini Ya Allah Bertobatlah kemudian Sujud di hadapan Allah Nabi Allah Yeremia Alayhi Salam ini Dan diikuti oleh Burung-burung walet itu Burung-burung walet itu Kemudian berterbangan Dia memutari Rurung Tuhan Dari Baitul Maqdis ini Sehingga Kona katanya Di antara Hewan yang Dia boleh dibunuh Adalah Burung walet Yang dia ikut bersedih Ikut berputar-putar Di atas Rurung Tuhan Baitul Maqdis ini Nah sisa dari Kampung Bani Israel Yang sudah Hancur Lebrin Ternyata masih ada Orang yang masih hidupnya Ada sisaan Orang-orang yang masih hidupnya Kemudian dia Mengumpuli Berkumpul Mengelilingi Nabi Allah Yeremia Alayhi Salam Wai Nabi Allah Kita pindah yuk Kita hijrah Kemana Ke Mesir Ini tempat sudah Enggak aman Ke Mesir Akhirnya dibujuk-dibujuk Dibujuk Akhirnya maulah Nabi Yeremia Diajak oleh Orang-orang Bani Israel Yang kala itu Tersisa Masih ada yang hidup Tidak ditahan Tidak pula dibunuh Jadi masih tersisa Kemudian mereka Berombongan Membawa Nabi Yeremia Ke kota Mesir Sampai di Mesir Hiduplah mereka Bersama Nabi Yeremia Alayhi Salam Ternyata Kabar bahwa Nabi Yeremia Pergi ke Mesir Didengar oleh Nebukad Nezar Kemudian Nabi Yeremia Sehidup bersama Orang-orang Mesir Orang-orang Sisaan dari Bani Israel Yang tinggal di Kota Mesir Disitulah Beliau berda'wah Wahai Sisa Kaum Bani Israel Hendaknya Peristiwa dulu Menjadi Sebuah pelajaran Buat kalian Jangan pernah Kau membangkang Akan perintahku Akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan pernah Akan bermaksiat Dan duduk Haka kepada Allah Kalau tidak Nebukad Nezar Akan datang ke Mesir Akan menyerang Kota Mesir Nah kebetulan Di Kota Mesir ini Ada Raja Namanya Nasyia bin Amus Raja Yang hidup Di tengah-tengah Kota Mesir ini Tenang Tuhan Yeremia Mesir ini Kita punya Seorang Raja Kok Nasyia bin Amus Dia juga Orang yang Baik Tuhan tinggal Disini Dan Tuhan Akan kami Belikan Perlindungan Eh Jangan lupa Yang melindungi Bukan kamu Aku selamat Aku hidup Bukan karena Allah Yang menjamin Hidupku Iya Kami tahu Tapi tinggal Disini Tetapi lagi-lagi Orang-orang Sisaan Bani Israel ini Kembali nakal Kembali dia Berbuat maksiat Berbuat dosa Mengingkari Kitab Taurat Akhirnya Nabi Yeremia Kembali Menyampaikan Peringatan Wahai Kaumku Aku sudah bilang Peristiwa dulu Di Baitul Makdis Jangan terulang Kembali Kau jangan Bermaksiat Kau harus Taat kepada Allah Kalau tidak Kau akan Diserang oleh Pasukan Nebukadnezar Kau akan Mati disini Ah Tenang Tuhan Yeremia Kita kan punya Raja Nasyia Bin Amus Raja yang Gak akan Pernah Dikalahkan Oleh siapapun Termasuk Nebukadnezar Jangan Sombong Kata Nabi Yeremia Jangan Sombong Nebukadnezar Dia memiliki Pasukan yang Begitu kuat Dia juga Orang yang Taat kepada Allah Dia punya Satu Kerajaan Yang begitu Besar Kalau dia Datang ke sini Menggempurmu Habis kau Disini Nasibmu Akan sama Seperti Bangsa Di Baitul Maktis Waktu itu Itu Peringatan Da'wah Yang diberikan Kepada Nabi Yeremia Akhirnya Nabi Yeremia Membawa Membawa Kaumnya Ketepian Sungai Nil Kalau Yeremia Aku Aku Meringatkan Bahwa Kalau Nanti Kalian akan Berbuat Turhaka Kepada Allah Ini bukan Nezar akan Datang ke sini Dan akan Menyerang Kalian Dan Empat Batu ini Akan Dijadikan Sebagai Istananya Tapi Naman Jukai Kompan Israel Didakwai Diperingati Tetap Membangkang Kemaksiatan Di mana-mana Tetap Terjadi Mabuk Pelacuran Minuman Keras Sudah Menjadi Peman Sehari-hari Itulah Barangkali Gambaran Dari Kompan Israel Diperingatkan Oleh Ribuan Nabi Pun Tetap Membangkang Akhirnya Ketika Mendengar Bahwa Nabi Yeremia Ada di tengah-tengah Kaum Mesir Kota Mesir Nebukadnezar Datang Nebukadnezar Datang Membawa Pasukan Yang Begitu Kuat Kemudian Terjadilah Peperangan Yang Kedua Setelah Nebukadnezar Perang Melawan Orang-orang Di Baitul Makti Sekali ini Dia berperang Melawan Kaum Bani Israel Di Kota Mesir Karena Sudah Diberingatkan Lagi-lagi Mereka Membangkang Permaksiat Tapi mereka Wah Kalau Nebukadnezar Kesini Kami siap Perang Kami siap Perang Kami gak Kalah Kita punya Raja Neshe bin Amus Dia raja Besar Punya Tentara Yang gagah Nebukadnezar Kesini Ya Kami siap Perang Kata Orang-orang Mesir Datang Nebukadnezar Dengan Pasukan Yang hebat Luar Biasa Perang 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 Yang kedua Setelah Peruntuhan Betul Betul Mag Aku perlindungan Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Nah Akhirnya Nabi Yeremia pun Tetap Dia Tidak Mau hidup Dengan Nebukadnezar Dia Tetap Dakwah Kalau dia Ikut Nebukadnezar Dia gak Bebas Dan dia Terus Berkelana Berdakwah Dari kampung Ke kampung Dari kota Ke kota Sementara Batu Yang tadi Diletakkan Oleh Nabi Yeremia Betul Wahai Tuhan Kata Yeremia Aku akan Pergi Dari sini Aku Sudah Memperingatkan Kaumku Agar Tahan Kepada Allah Kalau Tidak Mereka Akan Diserang Oleh Pasukan Dan Ini Buktinya Aku Menyiapkan Empat Batu Yang Kau Jadikan Istana Kelak Kau Mau Kemana Tuhan Aku Mau Pergi Nah Akhirnya Nebukadnezar Menjadikan Empat Batu Yang Ditanam Oleh Nabi Yeremia Sebagai Pondasi Istana Yang Akan Dibangun Di Sungai Nah Akhirnya Nebukadnezar Pun Menjadi Seorang Raja Mesir Ditaklukkan Dengan Sukses Oleh Nebukadnezar Semua Orang Mesir Orang Babylonia Orang Baitul Maktis Di Bawah Kekuasaan Dari Nebukadnezar Hiduplah Dengan Tentram Orang Sudah Beriman Kepada Allah Yang Jahat Sudah Mulai Bertopat Kepada Allah